Terkait dengan afirmasi aja, enggak, 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 kemarin ada alasan kalau kita membokar-bokar SK lagi terkait dengan masa pengabdian, ribet, enggak, enggak, enggak. Intro Intinya bukan segedar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pengangkatan P3K Pak Dirjen. Tetapi seperti Pak Dirjen tulis di sini, mengapa dibuka seksi guru P3K? Salah satu dari tiga yang diangkat seleksi guru ASN P3K adalah untuk membenahi perbaikan tata kelola guru dan penyelesaian isu guru honorer. Nah, saya kira di sini letaknya kita ini ingin menyelesaikan isu guru honorer. Nah, ada pertanyaan yang mendasar. Apakah dengan pengangkatan P3K ini guru honorer, isu guru honorer bisa kita jawab? Ini. Ini yang harus kita jawab dengan jawaban yang mendasar, supaya tidak muncul lagi isu guru honorer. Nah, kita ini Pak, ini rapat-rapat panjat juga dipantau oleh teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan juga. Yang arahnya dalam pembicaraan belakangan ini hanya berhenti pada pengangkatan P3K. Padahal mereka aspirasinya, aspirasi mereka bukan P3K, tapi PNS gitu loh. Mereka mengarah PNS, bukan P3K. Sekarang ini dia sudah berstatus tenaga honorer dengan SK Gubernur. Kalau cuma diangkat menjadi P3K dari honorer ke honorer berikutnya, ini yang mereka tidak inginkan. Yang dia inginkan adalah pengangkatan PNS. Nah, ada satu pertanyaan juga dari saya, sebenarnya, sebenarnya, pernahkah kita bersimulasi, ini sudah tiga menit ya, lanjut ya. Sebenarnya, kenapa pemerintah itu berat rasanya untuk menyelesaikan isu guru honorer ini dengan mengangkat mereka menjadi CPNS? Letak keberatannya di mana? Misalnya, kemudian Kemendibut mengumumkan, tahun 2021 ada peluang untuk pengangkatan 1 juta CPNS. Mas, kira-kira di mana letak keberatannya? Kalau pernah disampaikan bahwa CPNS dengan P3K itu nanti sama, apa namanya, gaji dan tunjangannya sama. Keberatannya di mana sebenarnya? Ini saya kira perlu penjelasan. Kalau kemudian sebenarnya sama, kalau kemudian sebenarnya sama, maka solusi isu, penyelesaian isu guru honorer ini menurut saya yang paling tepat adalah pengangkatan mereka menjadi PNS, bukan P3K. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemarin ada alasan kalau kita membokar-bokar SK lagi terkait dengan masa pengabdian ribet. Gimana pemerintah menyatakan ribet? Nggak bisa begitu. Jadi mari kita buat opsi yang itu, tadi saya lihat misalnya dari pengangkatan ASN mulai tahun 2008 sampai 2000 berapa itu. Semua diangkat ASN, tapi tiba-tiba setelah moratorium di tahun sekarang nggak ada ASN. Ada tren baik sebelumnya, tapi ada tren nggak baik. Nah ini maksud saya, itikat baiklah. Jadi afirmasi saja sampai sekarang tentang apa, tentang 3T saja. Sampai sekarang pun afirmasi masih itu-itu saja. Nggak ada kemajuan pimpinan. Jadi menurut saya, saya kembalilah, saya kembali kepada itu. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh, yang kami perjuangkan ini adalah bagaimana kemudian teman-teman yang sudah mengabdi itu bisa diangkat menjadi PNS itu, titik. Nah, kalau kemudian kita merasionalisasi, ayo. Tapi bergerak, jangan diam gitu. Ini kan diam, 75 poin, 75 poin terus-terus. Sampai sekarang. Nggak ada afirmasi lagi. Terus benar alasan besok entah lagi akan ditutup pendaftaran. Kenapa? Kenapa nggak bisa ditunda? Ini untuk kepentingan lebih besar dari katanya Pak Prop di Indonesia itu. Kita ingin menyelesaikan bahwa isu tentang honornya selesai tahun ini. Sudah, jangan ada lagi isu lain di tahun-tahun berikutnya kan begitu. Kenapa? Hanya urusan teknis, kemudian kita mengorbankan hal lain yang lebih subtantik. Nah, saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan begini. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen 14-2005, kita tahu dan kita sepakat. Dan saya yakin semuanya kita sangat, tadi Bu Hetifah mengatakan empati ya, itu kata yang sangat ini sekali ya. Guru ini adalah profesi yang mulia, profesi yang sangat berhormat. Itu harus kita jaga. Jadi bagi GTK itu penting. Bagi Kemendikbud itu penting. Dan saya yakin bagi Komisi 10 dan semua yang warga negara Indonesia itu sepakat. Karena ini adalah, seperti filsafat Ki Hajar, ini adalah membangun peradaban. Bukan saja masalah tentang kurikulum, assessment, tapi peradaban ke depan. Karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, kita menjaga kehormatan guru ini, status kesejahteraannya mesti jelas. Dan kompetensinya juga mesti oke. Jadi itu dua hal yang diamanatkan kepada kita. Nah, dalam hal ini, itulah ada visi kita ke depan. Kita juga tahu tantangan kita 2030, 2045 Indonesia, memang sangat luar biasa. 2030 itu tinggal 9 tahun lagi, yang SDG misalnya. Jadi, keputusan kita pasti akan berdampak tentunya setelah jangka panjang, karena pendidikan selalu is a long term game. Dan dalam seleksi ini, bagi kami ini adalah kompetensi minimum yang kita inginkan. Kalau dalam konteks semangat pengabdian, kalau guru itu kan ada tes kita inginkan semacam panggilan jiwanya itu ya. Nah, ini kan sudah terafirmasi teman-teman yang sudah pengabdian, jadi nggak perlu lagi ada tes yang bersifat kepada values, tapi kepada kompetensi minimumnya. Jadi, kalau guru matematik ya berarti menguasai minimum. Kompetensi dia mengajar matematika atau bahasa Indonesia juga sama. Jadi, ini yang saya tegaskan. Dan kita ada tiga kali tes. Jadi, misalnya kalau ada yang merasa khawatir, ini bisa ngulang, belajar, ngulang, sampai kemudian bisa kita terus bantu, supaya belajarnya ini kita kegiatkan. Jadi, ayo belajar, dan kita terus kuatkan sama-sama. Sehingga kemudian bisa mencapai kompetensi minimum tadi. Jadi, jangan patah semangat. Udah habis ya. Ternyata sulit tiga bulan. Oke. Jadi, kami juga sadar bahwa ini juga secara tata kelola perlu pembenahan. Dan ini bukan kondisi yang ideal tentunya, seperti yang sudah kami sampaikan beberapa. Tapi ini one step progress ahead. Dan itu yang ingin terus kita jaga momentum ini, supaya kita bisa benahi sampai terjadi supply dan demand yang nantinya betul-betul baik. Lalu, buru agama saya rasa sudah pernah kita sampaikan ya, itu difasilitasi sesuai dengan koordinasi kita dengan Kementerian Agama. Lalu, tentang tenaga pendidikan juga sudah kita sampaikan. Mungkin kemarin juga sudah sempat dibahas, bahwa ini adalah next step kita untuk kita formasi untuk P3K, untuk tenaga pendidikan, tapi ada pembicaraan dengan PAN-RBE. Tapi ini bagian dari apa rencana kita selanjutnya. Lalu, saya rasa itu... Oh, sosialisasi. Sosialisasi tadi saya ingin mengklarifikasi, bahwa memang ada lima tempat sosialisasi pada waktu itu, tapi itu Pemdanya dikumpulin gitu. Jadi, bukan berarti hanya di daerah itu saja. Dan juga, seperti yang disampaikan kemarin, bahwa tidak ada korelasi Pemda yang kemudian tidak hadir, tapi tidak mengajukan formasi. Banyak sekali Pemda yang tidak hadir tapi mengajukan formasi, tapi justru ada Pemda yang hadir yang tidak mengajukan formasi. Identifikasi masalah seperti yang disampaikan sebelumnya juga oleh Mas Menteri termasuk, bahwa kekhawatiran tentang anggaran ini yang menjadi keengganan Pemda untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Etifah, ini tadi masukan untuk tunjangan yang kedepannya. Ini sangat baik sekali. Terima kasih, Bu Etifah. Dan tentunya sekali lagi kita berjuang untuk profesionalisme guru kita supaya kesejahteraannya semakin baik, supaya kompetensinya juga semakin baik, dan minimum kompetensi termasuk untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan guru-guru kita yang memiliki, akan melayani anak-anak kita. Yang tentunya ini jadi tujuan kita pada akhirnya. Jadi itu yang mungkin perlu kita lihat, bahwa guru akan juga menentukan nasib bangsa kita ke depan. Dan ini kita perlu perjuangkan bersama-sama. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.